kita akan membuat untuk editing ya untuk editing ini supaya kita bisa mengedit ya caranya adalah kita menambahkan di aksinya ini ya aksinya ini belum ada nih kita akan tambahkan tombol untuk ketika nanti klik dia akan lari ke form yang untuk editing ya kita lihat di sini oke kita lihat di indeksnya ya sini teman-teman nah ini aksinya kan belum kita kasih ini kita boleh menggunakan RF ya kita kasih kosong dulu aja edit ini teman-teman nah disini ini berarti kita akan menuju ke routing tertentu ya kalau kita ingin menuju ke routing tertentu berarti ini harus kita beri variable ya kita bikin rutinnya dulu di sini teman-teman ini bisa kita copy aja nah disini teman-teman ya edit kita akan melemparkan satu variable ID lalu disini kita edit disini kita edit nah seperti ini teman-teman jadi kita membuat routing nanti berita edit dia melemparkan satu variabel disini edit disini edit ya kita akan coba lari ke sini dulu ya ke indeksnya ini berarti row berita edit lalu variabelnya ini kita ngambil dari row row ID nah seperti temen-temen jadi kalau ini menggunakan edit berarti ini larinya nanti ke routing bernama berita.edit dia melemparkan satu variabel bernama ID ya selanjutnya kita lihat di formnya kita kita copy kan aja kita bikin satu form baru edit.blade.php tapas Oke ini kita routingnya kita kosongin dulu karena kita belum bikin ya di sini ya teman-teman ya ini hampir sama ini kita ubah jadi update oke selanjutnya kita masuk ke kontrolernya ini kan edit ya berarti kita lari ke sini nah show ID ini berarti kita akan mencari data postingan yang menggunakan ID yang dilemparkan dari routing ya dari view berarti ini jadi disini kita langsung memanggil modelnya saja find ID nah seperti ini teman-teman lalu nih kita return kan berita edit wait kita gunakan datanya ini data posting ya seperti ini teman-teman jadi ya dia mencari dulu datanya yang bernama ID yang dilemparkan nanti terus dia dilemparkan lagi ke view bernama view edit ya oke karena ini menggunakan find dan juga menggunakan primary key maka hasilnya dia sudah berbentuk re maka dia tidak perlu dipecah ya artinya dia belum sudah berbentuk re karena tidak berbentuk objek ya jadi disini kita langsung kasih value-nya kasih value nya ini kan belum ada ya ini kita bisa kasih value ini kita prograde kan seperti ini value sama dengan ini juga sama kita pastikan aja ini berarti isi ya lalu yang ini ini adalah autor hai 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 ya kita coba dulu Hai refresh set nah ini sudah mojol edit ya kita lihat di bawah pojol kiri sini teman-teman ya ini ketika edit dia sudah berubah angkanya 123 dan 45 ya Jadi kalau ini kita edit yang nomor lima berarti yang akan tampil harusnya yang nomor lima kita edit coba Hai kita lihat di formnya berita edit 5 ini kita lihat di view nya apakah dia sudah ada apa belum nah kita lihat edit edit.bladet 5 kita lihat oke ya 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 oke ntar webnya hai 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 diberita kontrolernya edit Oh sorry kita pindah set nah sudah ada ini datanya diambil dari tetapis ya jika kita nanti update kita back lagi namanya kita ngedit yang judul yang pertama kita edit nah ini sudah berganti dengan data yang kita pilih ya nah ini juga sama nah seperti ini teman-teman Oke selanjutnya ketika kita update nanti dia akan membuat trotting baru disini teman-teman kita buat trottingnya dulu nah disini ya kalau update itu dia menggunakan pos hai 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 kita sesuaikan ya ini ya masuk ya teman-teman jadi ini kita menggunakan metode yang pertama yaitu pos cuman kita harus teliti ya menyesuaikan di webnya sini ya ini pos berarti kita menggunakan pos kalau teman-teman update nanti bisa menggunakan inputnya cuman nanti kalau input beri teman-teman harusnya di disininya juga put ya nanti kita tambahkan metode putnya ya tapi pakai pos ini juga bisa ya ada dua alternatif sebenarnya tinggal bebas aja sih teman-teman isi ini update seperti ini ya teman-teman terima kasih Terima kasih.